Minasan, ogenki desu ka? Selamat datang di channel Nihongo Gambaro Jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video Arigato gozaimasu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan, ogenki desu ka? Bertemu lagi dengan saya, Nihongo Gambaro Hari ini, kita akan mempelajari pola dasar bahasa Jepang Dengan menggunakan Minna no Nihongo Minna no Nihongo itu apa sih? Minna no Nihongo adalah buku teks bahasa Jepang Jadi Minasan, kalau ingin belajarnya lebih enak Saya sarankan juga memiliki buku Minna no Nihongo Hari ini, kita akan mempelajari bab satu Sebelum mulai pembahasan bab satu ini Ada beberapa hal yang harus sudah Minasan kekuasai Minasan kekuasai lagi Ada beberapa hal yang sudah harus Minasan kekuasai Yang pertama, itu menguasai huruf Jepang Huruf Jepang terdiri dari tiga Yang pertama, huruf Hiragana Yang kedua, huruf Katakana Dan yang ketiga, huruf Kanji Kalau huruf Katakana dan Hiragana Minasan sudah wajib menguasai Tapi kalau untuk huruf Kanji Minasan boleh menguasainya nanti Karena agak sulit kalau dikuasai ketika baru mulai belajar Penting juga Kanji dipelajari Karena semua yang di Jepang itu ditulis menggunakan Kanji Mulai dari label makanan Petunjuk arah Transfer bank ATM Belanja Semua menggunakan huruf Kanji Jadi kalau tidak bisa membaca huruf Kanji Akan sulit juga Selain huruf, hal yang harus dikuasai adalah Kosa kata Jadi setiap akan memasuki penjelasan Diusahakan minimal Menguasai kosa kata yang ada di bab tersebut Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasan bab 1 ini Kita akan mempelajari mengenai kosa kata bahasa Jepang Minna no ni hongo yang ada di bab 1 Jika, gambar dimasuk Watashi Saya Watashi saya Watashi tachi Kita atau kami Watashi tachi Kita atau kami Anata Kamu Anata Kamu Anohito Orang itu Anohito Orang itu Minasang Saudara sekalian Minasang Saudara sekalian Sensei Guru Sensei Guru Kakusei Siswa Kakusei Siswa Kaisaing Pegawai Kaisaing Pegawai Ginkoing Pegawai Bank Ginkoing Pegawai Bank Isha Dokter Isha Dokter Daigaku Universitas Daigaku Universitas Bioing Rumah Sakit Bioing Rumah Sakit Ginko 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 Bank Kaisa Kantor Kaisa Kantor Gakko Sekolah Gakko Sekolah Dengki Lampu Atau Listrik Dengki Lampu Atau Listrik Dare Siapa Dare Siapa Donata Bentuk sopan dari dare Artinya siapa Donata Siapa Nansai Umur berapa Nansai Umur berapa Sai Umur Sai Umur Oikutsu Umur berapa Oikutsu Umur berapa Jadi Oikutsu Dan Nansai Itu artinya sama Cuma Perbedaannya Adalah Oikutsu Bentuk sopan Dari Nansai Hai Ya Hai Ya Iye Tidak Atau Bukan Iye Tidak Atau Bukan Sumimaseng Maaf Atau Permisi Sumimaseng Maaf Atau Permisi Shitsureishimas Permisi Shitsureishimas Permisi Onama Ewa Siapa Nama Anda Onama Ewa Siapa Nama Anda Hajime Maste Apa Kabar Atau Salam Kenal Hajime Maste Apa Kabar Atau Salam Kenal Dozo Dozo Yoroshiku Onegai Shimas Senang Bertemu Dengan Anda Atau Mohon Bantuannya Dozo Yoroshiku Onegai Shimas Senang Bertemu Dengan Anda Atau Mohon Bantuannya Kocira Koso Yoroshiku Onegai Shimas Senang Bertemu Dengan Anda Jawaban Atas Dozo Yoroshiku Onegai Shimas Kocira Koso Yoroshiku Onegai Shimas Adalah Jawaban Dari Kalimat Dozo Yoroshiku Onegai Shimas Artinya Senang Bertemu Bertemu Dengan Anda Nani Nani Karakimasta Saya Berasal Dari Nani Nani Karakimasta Saya Berasal Dari Sang Panggilan Sopan Untuk Orang Lain Sang Panggilan Untuk Orang Lain Kung Panggilan Untuk Anak Laki Laki Atau Laki Yang Lebih Muda Umurnya Kung Panggilan Untuk Anak Laki Laki Atau Laki Laki Yang Lebih Muda Umurnya Chang Panggilan Untuk Anak Laki Laki Atau Anak Perempuan Chang Panggilan Untuk Anak Laki Atau Anak Perempuan Jing Warga Negara Jing Warga Negara Indonesia Nihon Jepang Nihon Jepang Chugoku China Amerika Amerika Indo India Kangkoku Korea Selatan Malaysia Malaysia Osu Toraria Australia Isai umur 1 tahun Isai umur 1 tahun Nisai umur 2 tahun Nisai umur 2 tahun Sangsai umur 3 tahun Sangsai umur 3 tahun Yongsai umur 4 tahun Yongsai umur 4 tahun Gosai umur 5 tahun Gosai umur 5 tahun Rokusai umur 6 tahun Rokusai umur 6 tahun Nanasai umur 7 tahun Hasai umur 8 tahun Kiusai umur 9 tahun Jussai umur 10 tahun Jussai umur 10 tahun Jussai umur 11 tahun Jussai umur 11 tahun Hatachi umur 20 tahun Hatachi umur 20 tahun Oke Minasang setelah mempelajari kosa kata yang ada di Minano Nihongo Bab 1 Mari kita belajar mengenai pola kalimat yang ada di Minano Nihongo Bab 1 Gambar dimasuk Pola yang pertama adalah Nani nani wa nani nani des Ya titik titik ini Maksudnya nani nani disini adalah titik titik Nah titik titik ini diisi apa? Diisi dengan kata benda Nah pola kalimat ini artinya apa? Artinya adalah Misal saya adalah akbar Atau saya adalah karyawan perusahaan Nah adalah Jadi disini adalah pola kalimatnya Nani nani wa nani nani des Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu Nah disini ada huruf H Dimana huruf H ini kita sebut partikel wa Huruf H ini dibacanya adalah wa Jadi kita sebut huruf ini Partikel ini partikel wa Ya contohnya Saya adalah tanaka Tanaka disini adalah nama orang Jepang Saya watashi Berarti polanya Contoh kalimatnya adalah Watashi wa tanaka des Saya adalah tanaka Watashi wa tanaka des Saya adalah tanaka Kita lihat contoh kalimat yang kedua Saya adalah siswa Saya watashi Siswa gak kusei Maka kalimat ini dalam bahasa Jepangnya adalah Watashi wa gak kusei des Saya adalah siswa Watashi wa gak kusei des Nah des ini Apa sih fungsinya des ini Fungsi des adalah Untuk menunjukkan kalimat tersebut Kalimat positif Dan juga fungsi des ini adalah Untuk menunjukkan rasa hormat Kepada lawan bicara Ya Jadi fungsi des ini ada dua Yang pertama menunjukkan kalimat positif Dan yang kedua Menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara Kalau kalimatnya bentuk negatif Maka des ini diganti menjadi Ja Arimaseng Ja arimaseng disini artinya adalah Bukan Kalau des ini bentuk positif Kalau ja arimaseng ini adalah bentuk negatif Atau bukan Ya Contohnya kita lihat Yang pertama Saya bukan siswa Kita lihat di sebelah Saya bukan siswa Saya adalah siswa Watashi wa gak kusei des Maka Saya bukan siswa Desnya diganti menjadi Ja arimaseng Maka kalimat ini dalam bahasa Jepang Watashi wa gak kusei ja arimaseng Bisa dilihat bahwa disini Hoshisi des Diganti menjadi ja arimaseng Dimana ja arimaseng disini artinya adalah Bukan Saya bukan siswa Watashi wa gak kusei ja arimaseng Kita lihat Contoh kalimat yang kedua Saya bukan orang Jepang Nah orang Jepang ini Bahasa Jepangnya Nihongjing Maka kalimat ini Dalam bahasa Jepangnya adalah Watashi wa ni hongjing ja arimaseng Saya bukan orang Jepang Watashi wa ni hongjing ja arimaseng Oke kita latihan bersama-sama Yang Nomor satu Saya adalah pegawai bank Saya watashi Pegawai bank ini adalah Ginko hing Maka kalimat ini Dalam bahasa Jepangnya Watashi wa ginko hingga desu Saya adalah pegawai bank Watashi wa ginko hingga desu Orang itu adalah Tanaka Ano hito wa Tanaka desu Ano hito wa Tanaka desu Saya adalah orang Indonesia Watashi wa Indonesia jing desu Saya adalah orang Indonesia Watashi wa Indonesia jing desu Orang itu adalah orang Jepang Ano hito wa Nihong jing desu Orang itu adalah orang Jepang Ano hito wa Nihong jing desu Saya bukan pegawai bank Watashi wa ginko hing ja arimaseng Saya bukan pegawai bank Watashi wa ginko hing ja arimaseng Saya bukan saudara Tanaka Watashi wa tanaka ja arimaseng Saya bukan saudara Tanaka Watashi wa tanaka ja arimaseng Saya bukan orang Indonesia Watashi wa Indonesia jing ja arimaseng Orang itu bukan orang Jepang Ano hito wa Nihong jing ja arimaseng Orang itu bukan orang Jepang Orang itu bukan orang Jepang Ano hito wa Nihong jing ja arimaseng Oke Masuk ke pola kalimat nomor 2 Pola kalimat nomor 2 ini Adalah Nani nani wa nani nani desu Di sini dilihat Bahwa ada tambahan huruf ka Nah huruf ka ini fungsinya apa sih Dan perbedaannya Pola kalimat ini Dengan pola kalimat yang pertama Apa sih Nah huruf ka ini Menunjukkan adalah Sebagai pertanda Bahwa kalimat itu adalah Kalimat bertanya Watashi wa misal Watashi wa gak kusei desu Saya adalah siswa Maka dibalik Kalau untuk bertanya kepada orang lain Anato wa Gakusei desu kah Nah apakah kamu seorang siswa Seperti itu Kita lihat contoh kalimatnya Yang pertama Apakah tanaka seorang siswa Tanaka seorang siswa Bahasa jepangnya adalah Tanaka sangwa Gakusei desu Nah karena di sini ada Apakah Yang menunjukkan bahwa kalimat ini Adalah kalimat tanya Maka di akhir kalimatnya Dalam bahasa jepangnya Ditambahkan huruf ka Tanaka sangwa Gakusei desu kah Nah desu kah Berarti kalimat ini menunjukkan kalimat bertanya Tanaka sangwa Gakusei desu kah Apakah tanaka seorang siswa Lanjut Contoh kalimat nomor dua Apakah tanaka orang jepang Nah Tanaka orang jepang Bahasa jepangnya adalah Tanaka sangwa Nihong jing desu kah Maka untuk bertanya Di akhir kalimatnya Ditambah huruf ka Menjadi Tanaka sangwa Nihong jing desu kah Tanaka sangwa Nihong jing desu kah Nah untuk menjawab Kalimat ini Yang pertama Kalau iya Nah kalau iya Menggunakan hai Nah Kalau jawabannya ya Maka Kalimat untuk menjawabnya Itu tidak ada yang dirubah Misal Tanaka sangwa Nihong jing desu kah Apakah tanaka orang jepang Ternyata Tanaka itu adalah orang jepang Maka untuk menjawabnya Tambahkan hai Di depan kalimatnya Dan kalimat setelahnya itu Tidak ada yang dirubah Hai Tanaka sangwa Nihong jing desu Ya Tanaka adalah orang jepang Sedangkan Kalau Jawabannya adalah Tidak atau bukan Maka gunakan iye Iye artinya Tidak atau bukan Nah karena ini adalah Bukan Maka Akhir kalimatnya Bukan lagi menjadi desu Tapi menjadi Ja Arimaseng Tanaka sangwa Nihong jing desu kah Ternyata Tanaka ini bukan Nihong jing Maka jawabannya Iye Tanaka sangwa Nihong jing Ja arimaseng Atau disini Gakusei ya Tanaka sangwa Gakusei Ja arimaseng Ya Nah Untuk Bertanya Bisa juga Menggunakan kata tanya Nah di bab satu ini Kita akan mempelajari Kata tanya Yang pertama itu Dare Dare disini artinya Siapa Dan yang kedua Nansai Nansai disini artinya Umur berapa Jadi dare untuk Menanyakan orang Dan nansai Untuk menanyakan umur Kita lihat contohnya Anohitoa Dare desuka Anohito Artinya orang itu Dare Siapa Berarti artinya Ini adalah Siapa orang itu Tanaka sang des Tanaka Jadi orang Siapa orang itu Tanaka Tanaka sangwa Nansai desuka Nah disini ada Nansai Nansai ini Artinya adalah Umur berapa Berarti arti kalimat ini Adalah Tanaka Umurnya berapa Tanaka sangwa Nansai desuka Tanaka Umurnya berapa Tanaka sangwa Sanju saides Tanaka Berumur 30 tahun Lanjut Kepola kalimat Nomor 3 Disini adalah Nani nani No nani nani Nah disini ada Partikel baru lagi Huruf no Nah fungsi dari Partikel no ini Ada berbagai macam Nah di bab ini Kita akan membahas Mengenai Fungsi partikel no Ada dua Ya kalau di bab ini Jadi fungsinya ada dua Yang pertama Partikel no ini Digunakan untuk Menghubungkan Dua kata benda Ya Contohnya Mahasiswa Universitas Fuji Disini kita lihat Bahwa Ada dua Kata benda Yang pertama Mahasiswa Yang kedua Universitas Fuji Keduanya Ini adalah Kata benda Kalau dalam Tata bahasa Indonesia Untuk menghubungkan Dua kata benda Tidak ditambahkan Kata yang lain Atau partikel lain Sedangkan Dalam bahasa Jepang Itu harus ditambahkan Partikel no Jadi Mahasiswa Universitas Fuji Nah di tengah-tengahnya Ada Harus ada Partikel no Nah Aturannya Untuk menggunakan Partikel no ini Itu dibalik Misal Mahasiswa Universitas Fuji Maka Yang disebut Pertama adalah Kalau dalam bahasa Jepangnya Mahasiswa ini disebut Urutan kedua Universitas Fuji Dirubah menjadi Satu Ya Jadi dibalik Urutannya Ditambah Di tengah-tengahnya Ditambahkan Partikel no Kita lihat Dalam bahasa Jepangnya Fuji Dai Gaku no Gaku Sei des Nah kita lihat disini Fuji Dai Gaku Urutannya berubah Menjadi di depan Dan Gaku Sei nya Dirubah menjadi Urutan belakang Dilihat Nomor 1 Disini Nomor 2 Disini Fuji Dai Gaku no Gaku Sei Artinya adalah Mahasiswa Universitas Fuji Jadi penyusunan Katanya harus dibalik Seperti contoh yang Di atas Nah kita lihat Contoh yang lain Yang pertama Watashi wa Toyota no Shaing desu Nah disini ada Toyota no Shaing Toyota no Shaing Kalau diterjemahkan Kebahasa Indonesia Adalah Shaing disini Karyawan perusahaan Toyota Toyota Berarti Karyawan perusahaan Toyota Saya adalah Karyawan Toyota Watashi wa Toyota no Shaing desu Saya Adalah Karyawan Toyota Kita lihat Contoh yang selanjutnya Watashi wa Ber ino Ginkoing desu Nah Ginkoing disini Artinya adalah Karyawan bank BRI Bank BRI Artinya adalah Saya Adalah Pegawai Bank BRI Saya Adalah Pegawai Bank BRI Watashi wa BRI no Ginkoing desu Nah Fungsi partikel no Yang kedua Disini adalah Untuk Menunjukkan Kepemilikan Milik saya Milik Andi Milik siapa Dan yang lain-lain Contohnya Buku milik saya Nah milik disini Ada di tengah-tengah Kata benda dua ini Maka Milik ini Diterjemahkan Kedalam bahasa Jepang Mudah di huruf no Ya Buku milik saya Nah kita balik Sama seperti tadi Urutan katanya Kita balik Menjadi Watashi no ho Dilihat disini Buku menjadi di belakang Dan saya Menjadi di depan Watashi no ho Buku milik saya Lanjut Ke pola kalimat Nomor empat Disini ada Partikel baru lagi Partikel mo Nah partikel mo Itu artinya Adalah juga Disini ya Partikel mo Disini artinya juga Kita lihat Contoh kalimatnya Yang pertama Tanaka sang wa Gakusei des Artinya adalah Tanaka Adalah seorang siswa Nah ternyata Saya juga seorang siswa Maka Partikel wa disini Dirubah Menggunakan Partikel mo Menjadi Watashi mo Gakusei des Nah disini Bisa dilihat Bahwa Yang tadinya Partikel wa Berubah menjadi Partikel mo Maka artinya Menjadi juga Watashi mo Gakusei des Saya juga Mahasiswa Kita lihat Contoh yang kedua Watashi wa Indonesia Jing des Artinya adalah Saya Adalah Orang Indonesia Nah ternyata Andri ini Juga orang Indonesia Maka Kita rubah Menjadi bahasa Jepangnya Adalah Andri sang mo Indonesia Jing des Andri juga Orang Indonesia Lanjut ke Pola kalimat nomor 5 Ini Nani-nani Karakimasta Karakimasta Ini artinya Adalah Datang dari Atau Asal daerah Maka Pola kalimat ini Digunakan Untuk menjelaskan Asal daerah Disini bisa dilihat Bahwa Fungsinya Adalah Menjelaskan Asal daerah Misal Saya berasal Dari Indonesia Saya berasal Dari Jawa Saya berasal Dari Papua Saya berasal Dari Sulawesi Dan lain-lain Boleh disebutkan Juga Kota spesifik Atau Kecamatan Atau Gang-gangnya Semua Boleh disebutkan Secara spesifik Boleh juga Secara umum Misal Indonesia Kita lihat Disini Saya berasal Dari Indonesia Bagian disini Ada Setrip Setrip ini Maksudnya Kata Benda tempatnya Bisa kita masukkan Tempat Bermacam-macam Nah ini yang pertama Indonesia Berarti kita sebut dulu Indonesianya Indonesia Karakimasta Nah artinya kita balik Saya berasal dari Indonesia Nah yang kedua Saya berasal dari Jakarta Maka Dalam bahasa Jepangnya Adalah Jakarta dulu Yang kita sebut Jakarta disebut Baru saya berasal darinya Maka Bahasa Jepangnya Watashiwa Jakaruta Karakimasta Saya berasal dari Jakarta Watashiwa Jakarta Karakimasta Nah Disini Kita juga akan Mempelajari Kata tanya Doko Nah Doko Ini artinya Dimana Berarti Di bab ini Kita sudah Mempelajari Tiga kata tanya Apa sih Yang pertama Itu adalah Tadi dare Dare artinya Siapa Nansai Nansai artinya Umur berapa Dan Doko Artinya Dimana Doko Ini untuk Menanyakan Tempat Nah Kita lihat Contoh kalimatnya Yang pertama Kamu berasal Dari mana Nah dari mana Mana ini Berarti kita Rubah menjadi Doko Doko Karakimastaka Kita lihat disini Jakarta Indonesia Indonesia Nah disini Indonesia digantikan Doko Ditambah Partikel K Maka Berubah menjadi Kalimat Tanya Kamu berasal Dari mana Doko Karakimastaka Kita lihat Contoh yang kedua Saya Berasal Dari Indonesia Nah ini Jawaban Untuk yang tadi Jawabannya ini Sudah ada Jadi Atas Watashiwa Indonesia Karakimasta Nah Lanjut Ke Pola kalimat Nomor 6 Nani Nani Sang Nah seperti Yang sudah kita Hafalkan Bahwa sang ini Digunakan Untuk Memanggil Orang lain Dengan sopan Kata sang Ditambahkan Setelah nama Kalau dalam Bahasa Indonesia Misal kita Mau memanggil Orang dengan sopan Itu Ditambahkan Mas Atau Bapak Atau Kakak Misal Mas Andri Atau Bapak Andri Atau Bapak Tanaka Nah Untuk Bahasa Jepang Itu menggunakan Sang Sang ini Artinya Secara umum Itu Untuk Memanggil Dengan sopan Ya bukan Bapak Bukan Mas Bisa artinya Ini semuanya Ya untuk Memanggil Dengan sopan Tidak Terbatas Pada Laki-laki Saja Digunakan Untuk Perempuan Jadi misal Ada Ibu Tanaka Kita Memanggil Tanaka Sang Ada Bapak Tanaka Kita juga Memanggil Tanaka Sang Kita Lihat disini Tanaka Maka untuk Memanggil Saudara Tanaka Ini Kita Memanggil Dengan Cara Tanaka Sang Andri Andri Sang Kita Lihat Contoh Kalimat Yang pertama Tanaka Adalah Orang Jepang Maka Bahasa Jepang Adalah Tanaka Sang Wa Nihong Jing Des Nah Dengan Menambahkan Sang Ini Maka Kita Menunjukkan Bahwa Kita Menghormati Orang Tersebut Tanaka Sang Wa Nihong Jing Des Saudara Tanaka Adalah Orang Jepang Sang Itu Nah Selanjutnya Jing Jing disini Artinya Warga Negara Untuk Menjelaskan Asal Negara Pembicara Atau Yang Dibicarakan Ya Misal Kita Lihat Warga Negara Indonesia Maka Setelah Indonesia Ditambahkan Jing Jadi Indonesia Jing Warga Negara Jepang Setelah Jepang Ditambahkan Jing Maka Menjadi Nihong Jing Warga Negara Amerika Maka Setelah Amerika Ditambahkan Jing Amerika Jing Warga Negara Cina Setelah Cinanya Ditambahkan Jing Menjadi Chu Goku Jing Kita Sudah Mempelajari Bab 1 Berarti Sudah Sampai Selesai Ini Bab 1 Penjelasannya Sudah Selesai Nah Sebelum Kita Menyudahi Pelajaran Ini Mari Kita Latihan Bersama Sama Biar Tidak Lupa Yang Pertama Langsung Kita Bahas Saya Adalah Orang Indonesia Watashi Wa Indonesia Jing Desu Saya Adalah Mahasiswa Universitas Fuji Watashi Wa Fuji Daigakuno Gakusei Desu Tanaka Adalah Mahasiswa Tanaka Sangwa Gakusei Desu Saya Juga Mahasiswa Watashi Mo Gakusei Desu Apakah Tanaka Orang Jepang Tanaka Sang Wa Nihong Jing Desu Ya Tanaka Orang Jepang Hai Tanaka Sang Wa Nihong Jing Desu Saya Berasal Dari Indonesia Watashi Wa Indonesia Karakimashita Apakah Kamu Mahasiswa Universitas Fuji Anatawa Fuji Daigakuno Gakusei Desuka Tidak Saya Bukan Mahasiswa Universitas Fuji Iye Watashi Wa Fuji Daigakuno Gakusei Ja Arimasen Berapa Umur Tanaka Tanaka Sang Wa Oikutsu Desuka Umur Tanaka 30 Tahun Tanaka Sang Wa Sang Jus Sai Desu Saya Juga Berumur 30 Tahun Watashi Mo Sang Jus Sai Desu Saya Juga Berumur 30 Tahun Watashi Mo Sang Jus Desu Oke Minasang Sekian Penjelasan Mengenai Minano Nihongo Bab Satu Untuk Minasang Yang Sekarang Sedang Mulai Mempelajari Bahasa Jepang Tetap Semangat Anggap Bahwa Bahasa Jepang Itu Menyenangkan Maka Minasang Pun Akan Dengan Mudah Memahami Bahasa Jepang Banyak Banyak Menghapal Kosa Kata Banyak Banyak Juga Melatih Mengucapkan Bahasa Jepang Agar Minasang Cepat Menguasai Bahasa Jepang Jangan Lupa Subscribe Like Dan share Jika video ini Bermanfaat Tetap Antengin terus Channel saya Saya akan Membahas Terus Mengenai Buku Minano Nihongo Bagian 1 Sampai Bab 25 Dan kalau itu Sudah selesai Saya juga akan Membahas Mengenai Bab yang selanjutnya Yang lebih tinggi Kita belajar Bersama-sama Issoni Gambar Imaso Arigatou Ja Matane Sampai